Adalah kalimat mutiara dari seorang pakar besar, klasik, yang bernama Hatim Al-Asam Hatim Al-Asam Atau Hatim Bin Unwan, tapi biasa dikenal dengan Hatim Al-Asam Beliau seringkali memberikan kata-kata mutiara kepada kita Di antara nasihat yang beliau sampaikan Kata beliau Man as bahar mustaqiman fi arba' fahuwa bi khair Barang siapa yang bisa, eh barang siapa yang masuk ke dalam sebuah hari Barang siapa yang berada di awal hari Itu di sebuah hari Dalam kondisi istiqomah Dalam empat perkara Istiqomah dalam empat perkara Maka dia adalah orang baik dan berada di dalam kebaikan Jadi kalau setiap hari kita punya empat perkara ini Dan kita jaga secara konsisten Maka kita ini orang baik Kita orang baik dan berada di dalam kebaikan Dan nanti tinggal kita evaluasi Kita ini punya enggak empat hal ini Udah pantas belum Dinilai sebagai orang baik Nah yang pertama aja ma'at sekalian Attafakuh 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 itu Berilmu atau belajar dan ngamalin ilmunya Jadi belajar dan ngamalin ilmunya Ini enggak heran Karena baginda Rasul SAW bersabda Dalam hadis Bukhari Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya Maka Allah akan buat dia fakih terhadap agamanya Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya Allah akan buat dia fakih terhadap agamanya Dan makna fakih adalah ilmu dan amal Dia belajar Yang dia dapat dia amalin Belajar yang dia dapat dia amalin Jadi enggak heran Hatim al-Assam mengatakan Tiap hari ini Kita harus nambah ilmu Tiap hari Lalu kita berusaha amalin ilmu tersebut Jadi tiap hari Minimal satu ayat Tiap hari Atau minimal satu hadis Atau minimal satu hikmah Itu tiap hari itu Lalu kita berusaha amalin ilmu tersebut Jadi jangan maaf sekali ya Kalau misalnya kemarin ya Kondisi Finance kita lagi bagus Tapi Kemaren ini enggak ada satupun ayat Yang kita dapetin Enggak ada satupun hadis Yang kita Peroleh Enggak ada satupun hikmah Yang kita Dapatkan Jadi walaupun Kondisi ekonomi kita lagi Bagus Di rumah Kerjaannya Santai-santai Kita bukan orang baik Kita bukan orang baik Orang baik itu Tiap hari Harus ada ilmu Tiap hari Harus ada Ilmu Itu orang baik Jadi kalau orang Sebuah hari Enggak ada ilmunya Nah itu Hari itu kita bukan orang baik Hari itu Enggak ada kebaikan Buat kita Ini yang perlu kita Camkan bersama-sama Jadi jangan kegeeran dulu Walaupun semua lancar Dapet tender Atau misalnya di kantor Sukses Terus Kuis di kampus Bagus Tapi ilmu agama Enggak nambah Di hari itu Maka ulama mengatakan Anda bukan orang baik Di hari itu Anda bukan orang baik Di hari itu Karena untuk Jadi orang baik Di sebuah hari Ilmu kita harus dapat Dan berusaha kita Apalkan Kita harus dapat Ilmu Hadirin Harus dapat Ilmu Makanya Di samping Kajian seperti ini Usahakan tiap hari Dapat ilmu Usahakan tiap hari Dapat ilmu Nah itu untuk kebaikan kita Nah itu tadi Kalau ilmu kita Menambah Berantakan kita Kita bukan orang baik Kita bukan orang baik Karena Sekali lagi Ilmu itu Kebutuhan Ilmu itu Kebutuhan Kalau gak ada ilmu Kalau gak ada ilmu Kita ini akan salang langkah Al-Imam As-Syafi'i Ulama kebanggaan kita Mengatakan Di khotun nobar Najatun min kul di kalal Tepatnya melihat Itu adalah kunci Keselamatan Dari Kesesatan Nah itu Ini Ulama kita yang satu ini Memang istimewa Kalimat-kalimatnya itu Berkelas Kata beliau Tepat dalam melihat Adalah Kunci keselamatan Dari Kesesatan Makanya Hidup itu Seni melihat Hidup itu Seni Melihat Jadi Hidup itu Bukan Apa yang Kita Sedang hadapi Bukan Sukses Atau hancurnya Kita Bukan karena Hari ini Kita dapat Masalah Atau hari ini Kita gak punya Masalah Itu keliru Sukses Atau gagalnya Kita adalah Bagaimana Kita melihat Sebuah Masalah Bagaimana Kita melihat Sebuah Ujian Gitu Apalagi Gak ada Hidup yang Tanpa Ujian Dan masalah Nabi Bersabda Dalam hadis Yang dikeluarkan Al-Imam Ibn Majah Mabakya Mina Dunya Illa Balaun Wafitnah Tidak ada yang Tersisa dari dunia Kecuali Ujian Kecuali Musibah Dan Ujian Gitu Jadi Kecuali Jadi kata Nabi Sallallam Dunia itu isinya Musibah Dan Ujian Jadi Suksesnya kita Di dunia Itu bagaimana Melihat Ujian Bagaimana Melihat Dan memilih Angle Ketika ada Musibah Nah itu Kalau kita Salah Lihat Berantakan Kalau kita Salah Lihat Hancur Lebur Kita Nah Yang namanya Ngelihat Nijama Itu butuh Cahaya Nah itu Butuh cahaya Mau mata Normal Nggak ada minus Tapi Kalau mati Lampu Gelap kulit Nggak kelihatan Juga Objek Jadi Ngelihat Itu butuh Cahaya Nah Bicara tentang Cahaya Nama lain Dari ilmu Itu Cahaya Itu kata Para ulama Khususnya Al-Imam Muwaki Gurunya Imam Shafi'i Imam Muwaki Pernasihatin Imam Shafi'i Fa'inna Hadal Ilman Nur Imam Muwaki Ke Imam Shafi'i Sesungguhnya Ilmu ini Cahaya Nah itu Kita Kalau Kita baru Bisa Kalau ada Cahaya Kalau nggak Bisa Kalau Ada Blank Gelap Sudah Semuanya Jadi Untuk Bisa Melihat Angle Yang Tepat Ketika Ada Masalah Dan Ujian Dan Ingat Hidup Tadi Itu isinya Isinya Musibat Ujian Hidup 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 Jadi Kalau ada Temen Kita Berdoa Di depan Kita Pokoknya Gue Doain Mulai besok Lo Nggak Punya Masalah Nggak Punya Ujian Eh Jangan Ke GR Jangan Diaminin Itu dia Doain Besok Kita Mati Tuh Tidak 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 Kehidupan Tidak 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 Ujian Jadi Jangan Yolah Emang Sobat Gue Yang Paling Baik Gue Terharu Gue Minin Seribu Kali Ya Amin Hidup Itu Kata Rosso Isinya Kalau Nggak Musibah Ujian Nah Berarti Yang Menentukan Keberhasilan Kita Cara Kita Melihat Nggak Nggak Opsi Tanpa Ujian Nggak 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 Opsi Tanpa Musibah Nggak Ada Karena Inti Hidup Itu Begitu Selesai Ujian Pertama Masuk Ujian Kedua Hujian Kedua Selesai Nggak Selesai Seringkali Masuk Hujian Ketiga Gitu Cara Melihat Cara Melihat Itu Penting Dan Melihat Itu Butuh Ilmu Selesai Selesai Terima kasih telah menonton